belajar matematika selalu asik dan kreatif bersama apik kali ini paman apik akan membahas kalkulus lagi salah satu materi turunan ya yang sangat menarik yaitu turunan implisit ya, diferensiasi implisit ini sangat menarik karena beberapa problem kalau kita untuk mencari turunan di y dx dari misalnya y pangkat 3 ini parcel memberikan contoh nih misalnya begini 17y sama dengan x pangkat 3 nah ini kalau kita mau mencari turunan ini susah karena kita tidak bisa menyatakan secara implisit y sama dengan fungsi dari fx gitu ya nah jadi kita akan menggunakan turunan implisit caranya sangat mudah ini kita turunkan saja ini kan harusnya di y dx ya yang sebelah kanan ini x pangkat 3 kan turunannya kita sudah tahu 3x kwadrat ya selesai oke, 3x kwadrat nah yang sebelah kiri y pangkat 3 nya kita turunkan terhadap y dulu dy jadi menjadi 3y kwadrat tapi kan dy ini harus kita kalikan dengan dy dx begitu nah yang 7y juga kita turunkan terhadap y jadi 7 tapi harus kita kalikan dengan dy dx gitu ya oke, nah d dx ini kan yang kita cari jadi kalau kita keluarkan jadi dy dx gitu ini adalah 3y kwadrat plus 7 sama dengan 3x kwadrat nah yang kita cari adalah dy dx maka sama dengan 3x kwadrat per 3y kwadrat plus 7 selesai ya begitu mudah, begitu asik dan kreatif bersama paman apik oke tapi beberapa mahasiswa, beberapa siswa wah rasanya gak enak ini turunannya masih ada y nya ya meskipun demikian sebenarnya kalau kita untuk mencari kemiringan atau untuk mencari gradient gradien kan tidak sulit karena kalau pun kita misalkan diketahui ditanya turunannya di titik atau gradientnya di titik berapa misalnya gampang adalah pada titik 0, berapa ini? kalau x nya 0 y nya oh ternyata mencahinya gak gampang ya y nya 0 juga ya x nya 0, y nya 0, 0 nah kita langsung tahu turunannya ya kalau ini ya langsung kita masukkan aja ya x nya 0 0 ya 0 per 0 sama dengan 0 per 7 ya sama dengan 0 atau kalau kita masukkan misalnya y nya adalah oke x nya ini biar 8 ya ini 1 sama 7 8 ya x nya 2 ya jadi 2,1 misalnya gitu ya kalau 2,1 kan kita untuk mencari gradientnya juga bisa langsung tahu x nya 2, y nya 1 ya jadi 3 kali 2 kuadrat gitu ya kalau x nya 2 kan terus y nya 1 ya 3 kali 1 kuadrat plus 7 nah ini langsung ketemu juga 12 per 10 1,2 ya 12 per 10 1,2 jadi kita langsung tahu juga kemiringannya dengan mudah belajar matematika selalu asik dan kreatif bersama paman api jadi kita jepang atas 2,1 ya kemudian ales 1,2 ya sampai jumpa